Perjalanan hidup aku, ada kayak menyerah gitu. Ini jalannya ternyata dapat berkah dan rezekinya juga di voli. Ternyata dapat berkah dan reintroduce diri. Hai, nama saya Mbawatiangisipatiwi. Saya pemain bola voli yang berasal dari Indonesia. Hari ini aku berada di Korea Herald untuk menjelaskan tentang My Life in Korea. Aku lagi painting bunga. Karena aku suka bunga. Dan aku suka warna pink. Dan aku sekarang mengambar bunga yang berwarna pink. Dan second color yang aku suka, purple. Aku... Orang mengira aku tuh kayak... Kalo di voli kayak, wih orangnya keren gitu kan. Tapi aku tetep girly kalo di luar lapang. Aku tetep wanita yang sebenarnya wanita kayak gitu. Suka fashion juga. Suka make and match OTD. Suka OTD juga. Aku suka memadu padankan baju sama celana sama kerudung kayak gitu juga sih. Malam cor paralقول. Foll itu, bermainan team, Ada.... 14 orang. Tapi mainnya ada 6 orang di lapangan. Daripada kantala. Dua middle blocker. Satu opposite, satu setter, satu libero. Dua outside heat. Dan ada delapan yang di cadangan. Aku suka sebelum main, aku denger musik sih. Kayak musik before the match itu kayak dobrakan buat hati kayak, wah ini harus main dengan bagus nih kayak gitu. Jadi kayak, sebenernya semua atlet kayaknya denger musik deh sebelum pertandingan. Tapi musiknya mungkin jenrenya beda-beda kan. Kalau aku sih lebih kayak ke DJ kayak gitu. Yang lebih ke benar-benar menggugah hati aku yang biar berdeguk kencang gitu kan. Aku lebih suka kalau sebelum main tuh kayak hatiku yang kayak tertantang akhirnya. Pertandingannya kayak kayak santai-santai gitu. Ini pertandingan real kayak gitu kayak fight, fight, kayak fight gitu. Aku lebih suka musik yang kayak gitu. Aku mikirnya kayak, yaudahlah ini main volley kayak. Gak banyak mikir akhirnya. Kalau aku banyak mikir tuh makin gak bisa bermain dengan enjoy gitu. Tau gak sih kalau di volley. Karena ya tau sendiri pasti gak di volley aja. Kalau di pekerjaan aja kita banyak pikiran pasti gak bisa melakukan hal-hal yang di depan mata. Kayak aku capek kayak gitu pastikan. Tapi kemarin pas mau main kayak yaudahlah main kayak gitu. Kayak enjoy. Jadi gak mikir apapun pokoknya main, main bagus. Kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Bangga hui gong에서 시작되고. 그만큼은 오늘. U of looking 중요하다고 말씀드렸듯이. 일단은 성공이 되지 않으면 이런 U of looking은 10점이라고 봐야 돼요. 오늘 opening 때도 U of looking 말씀을 드렸고요. 첫 단추가 누구보다 중요하다고. Mega hit점이었습니다. Cuman awalnya gak sebegitu yakin sih. Karena pertama kali juga kan volley pake hijab di Korea kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin rata-rata pake hijab. Jadi awal diragukan karena berhijab. Ya bisa gak ya main volley kayak gitu. Bisa gak ya kayak di dalam court itu sama kayak yang lain kayak gitu. Tapi aku sebelum Vlake dimulai banyak interview. Aku selalu bilang kayak aku bisa kok. Aku bisa bermain volley. Aku juga bisa menunjukkan yang terbaik. Aku berusaha akan menunjukkan yang terbaik. Dan Alhamdulillah di awal season di round 1 aku bisa menampilkan yang terbaik. Terima kasih. First time sebenernya aku gak terlalu tertarik dengan bola volley. Sebenernya aku lebih suka main sepak bola gitu di awal. Ya masih masa-masa kecil. Tapi ayah aku, mamaku bilang jangan di sepak bola. Karena menurut mereka kayak itu lebih ke cowok kan ya. Maksudnya kayak spesifiknya lebih ke cowok gitu kan. Bola volley itu mungkin karena aku tinggi kayak sayang aja kalo di sepak bola. Sebenernya bisa aja di sepak bola. Tapi ya menurut orang tua lebih bagus di volley. Ya ini jalannya ternyata dapat berkah dan rezekinya juga di volley ternyata kayak gitu. Kultusoknya tuh kayak, kalo aku sebagi orang Indonesia tuh kan santai orangnya kayak santai. Emang kalo kesehariannya kayak santai. Gak pali-pali kalo di sini kan pali-pali semua. Pali-pali-pali gitu kan kayak. Wah ini beneran ini orang ini kayak gini. Jadi kayak awal-awal kayak capek. Kayak ngikutinnya kayak kenapa sih harus cepet-cepet. Kenapa sih harus semua tuh terburu-buru. Jadi kayak pekerjaannya akhirnya. Jadi semua tuh ribet kayak gitu. Kalo santai kan kayak bisa oh iya di sini-sini gitu kan. Emang mungkin style aku karena aku hidupnya di Indonesia yang santai-santai. Terus masuk dalam Korea yang cepet-cepet gitu. Tapi ya udahlah namanya hidup di negara orang. Mau gak mau kayak harus mengikuti juga. Kita harus menghargai apa budaya mereka juga kayak gitu. Banyak sih kayak akhirnya aku menjalani keseharian ku tuh dengan cepat. Dan kayak gak menunda waktu kayak gitu kayak mengulur waktu. Kayak habis latihan biasanya kan aku kayak diem dulu. Jadi kayak habis latihan aku langsung mandi langsung beres-beres. Jadi kayak lebih banyak istirahat di kasur. Lebih banyak waktu untuk tiduran kayak gitu. Jadi kayaknya kan aku ngomongin makan. Aku juga kan aku ngomongin makan. Aku mau ngomongin makan. Aku kira-ngomongin makan. Aku ini mau kayaknya. Aku aku ngomongin makan kayak gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!